Polisi berhasil menangkap pembunuh Elis Sugiarti berusia 49 tahun, seorang wanita bertato kupu-kupu yang ditemukan meninggal dunia mengambang di Sungai Cisadane pada 14 Desember 2022. Otak pembunuhan tersebut dilakoni oleh seorang negara asing asal Sri Lanka berinisial SRH. Hal itu dikatakan oleh Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Polzain Dwi Negroho. Ia mengatakan Elis dipastikan adalah korban pembunuhan. Selain SRH, ada dua tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan tersebut, yakni AM dan MK yang merupakan warga negara Indonesia berperan sebagai penada mobil curian dari Elis. Dari hasil otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, Elis menderita banyak luka bekas pembunuhan. Dari perbuatannya, para tersangka disangkakan pasal 340, 338, 365 ayat 3 KUH pidana dan 480 KUH pidana tentang pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Warga negara asing asal Sri Lanka, SRH terungkap telah membunuh Elis Sugiarti berusia 49 tahun dan membuang jenazahnya ke Sungai Cisadane pada 14 Desember 2022. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Polzain Dwi Negroho mengatakan, SRH langsung menggondol harta benda milik Elis setelah korban meninggal dunia. Berdasarkan patawan Tribun Jakarta.com, mobil HR-V keluaran teranyar berwarna hitam dipajang sebagai barang bukti. Bahkan beberapa kursi dan partisi mobil milik korban tersebut masih terbungkus plastik. Menurut Zain, SRH langsung menjual mobil HR-V tersebut ke Bali dengan maksud untuk menjauh dari lokasi pertama. Dari penjualan mobil mewah tersebut, SRH mendapat untung sebesar 22 juta rupiah. Zain melanjutkan, SRH dan Elis Sugiarti kenal sejak tahun 2019 di Bali. Dari situ, SRH ikut kembali ke Tangerang Selatan dan mengontrak di salah satu kontrakan milik Elis. Dan ini dilakukan sendiri. Ya, dilakukan sendiri. Dan memang makanya pelaku utama adalah pelaku tinggal. Yaitu adalah SRHI, pelaku utama pembunuhan. Jadi seperti ini. Sekolah penyawa korban silang, apa yang dilakukan atau diundangkan silang? Jadi, pembunuhan dilakukan kurang lebih pukul antara pukul 11 sampai pukul 2 siang. Kemudian setelah korban dibunuh, dibungkus, kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Dibungkus, 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 semua dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian mobil ini, kemudian dia pakai, keluar, ada sasinya dari sampah. Pada saat korban datang, itu sendiri, dia nyetir sendiri. Pada saat mobil korban keluar, tidak berganti yang nyopir, yaitu adalah si pelaku sendiri. Di situlah pelaku sudah membawa, dibungkus, sudah membawa mayat korban ini. Kemudian dia ke bandara keliling membuang korban untuk menghilangkan jejak. Kemudian mobil diparkirlah di BTC. Kurang lebih pukul waktu itu, kalau tidak salah, pukul 4 sore. Kemudian dia pulang melalui gojek ke rumah tersebut, dari paket, kembali lagi ke BTC, mengambil mobil itu dan dia geser lagi ke resmaker Bintaro, menunggu malam. Kemudian malam, dia menemui teman wanitanya di daerah Cisau untuk diajak ke 10. Kemudian dia tidak mau, kemudian dia lah baru menuju ke 10 dan sebelumnya dia berhenti di jembatan Cisau tersebut untuk membuang mayat korban yang sudah ada dalam mobil. Setelah itu baru ke solo jam 1 malam itu sampai solo jam 9 pagi, ketemu dengan pelaku pengadahan. Dan menurut kita akan pelaku pengadahan, memang...